Ini adalah mechanical keyboard yang unik Soalnya biasanya low profile mechanical keyboard itu kan bentukan atau strukturnya cukup beda dengan mechanical keyboard normal ya Tapi keyboard ini dibuat cukup mirip dengan mechanical keyboard normal Contohnya kayak penggunaan switch yang menggunakan stem ala-ala MX style Terus stepnya juga bahkan ini bentuknya tuh mirip banget sama yang namanya MX style step Ya ini adalah Digital Alliance DA Mecha RGB LP Keyboard terbarunya Digital Alliance yang spesiesnya itu low profile Harganya ini cukup budget cuy dibanderol dengan harga Rp 399.000 aja Seperti biasa link pembeliannya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah Untuk varian warnanya ada hitam dan putih dan untuk varian switchnya itu ada seperti biasa red, blue, dan brown Yup dari bentuknya sendiri udah keliatan lah ya kalau keyboard ini menggunakan layout 60% ANSI Jadi kita gak dapet dedicated arrow key disini Ini arrow keynya itu disimpan di bagian bottom row kanan tapi kita harus sambil pencet tombol FN yang sekarang FNnya tuh disimpan di bagian ujung paling kanan Terus untuk desainnya sendiri ini menurut gue cukup bagus banget ya untuk sebuah keyboard low profile Ya salah satu faktornya adalah ya karena dia bentuknya gak macem-macem gitu simple, clean, minimalis dan juga ada top cover atau bezel yang bisa dilepas pasang Bezelnya ini bikin dia jadi keliatan lebih padat aja gitu lebih berisi Soalnya biasanya low profile itu kan bentukannya floating kiss gitu ya tapi disini kayak ya jadi lebih padat aja bodinya Nah si bezel atau top covernya ini kan menggunakan mekanisme magnet ya cuy cuman sayangnya magnetnya itu menurut gue kurang kuat banget sih Soalnya kalau kesenggol dikit atau kita angkat dari bagian sisi manapun kalau gak kena bagian body keyboardnya itu dia pasti bakalan lepas Gue rasa kalau bagian bezel atau top covernya ini dibuat menggunakan sistem magnet yang lebih kuat aja Ini pasti bakalan lebih enak banget buat digeser-geser atau dipindah kemana-mana Tapi yaudahlah Nah terus untuk keycapsnya sendiri cuy ini keycapsnya standar ya dia ABS backlight yang legendnya ya cukup oke karena gak gaming bentuknya cukup minimalis ya Dan kalau dilihat disini ya dia tuh surface-nya kotak banget sama surface paling atasnya tuh dia kayaknya lebih lebar daripada keycaps pada umumnya sih Jadi mungkin buat kalian yang kurang terbiasa sama mechanical keyboard normal soalnya surface-nya tuh biasanya lebih kecil daripada bagian bawah keycapsnya Ya mungkin ini bakalan lebih oke karena surface atasnya emang selebar itu Dan kalau kita lihat dari bagian samping dia tuh sebenernya gak rata-rata banget ya keliatan ada angle-nya tapi tipis banget Terutama yang paling keliatan itu di raw bawah karena dia agak miring sedikit Jadi udah bisa expect lah ya typing feel-nya itu dengan keadaan standar bakalan kerasa cukup flat Meskipun sebenernya bodinya dia udah agak miring Tapi cuy enaknya dia ini punya flip fit juga yang mana kalau ditegakin itu buat gue pribadi ngerasa lebih enak banget typing angle-nya Nah terus yang menarik lagi dari keyboard ini adalah soal switch-nya yang udah gue singgung dikit di awal tadi cuy Jadi switch-nya ini ya menggunakan stem yang mirip banget sama MX stem Nama switch-nya ini adalah GTMX Jadi GTMX ini adalah brand switch low profile yang dibuat oleh Dongguan Gaote Dongguan Gaote itu pabrik atau perusahaan yang bikin switch OTMU atau yang punya brand OTMU Jadi ini simpelnya kayak ya saudaranya OTMU gitu tapi versi low profile-nya Nah untuk unit yang ada di gue ini kan varian brown switch ya Tactility-nya standar ya kayak brown switch pada umumnya dia bukan tactile yang sharp gitu Terus dari scratchy-nya ini agak mendingan ga begitu scratchy-scratchy amat Tapi untuk pink noise-nya ini bener-bener masih kedengeran banget ada suara towewew dari si pair-nya Dan juga karena switch-nya ini menggunakan stem yang bentuknya itu plus kayak MX stem Jadi sebenernya gue udah coba pake keycaps normal itu ternyata masuk cuy Cuma mungkin emang gak flush ya stemnya Karena dia mau gimana pun juga tetap sedikit lebih pendek daripada switch MX stem pada umumnya Tapi sebenernya lucu juga sih kalo beli keyboard beginian Terus lu ganti keycapsnya pake keycaps yang normal gitu Nantinya kan jadi gak slim lagi jadinya jadinya tinggi lagi gitu Sedangkan mechanical keyboard low profile itu kan salah satu selling pointnya adalah form factornya yang cukup slim Terus untuk stepnya juga seperti yang udah gue singgung di awal tadi ya Dia bentuknya tuh mirip banget sama stepnya switch MX style Jadi bentukannya itu plus mountingnya Soalnya biasanya di keyboard low profile itu menggunakan semacam costar step ya Tapi disini menggunakan step yang mirip banget sama punyanya MX stem Untuk mountingnya sendiri dia menggunakan plate mount Jadi sebenernya mirip banget sama step plate mount di keyboard normal Cuman bedanya dia housingnya lebih pendek dan stemnya juga tentu saja lebih pendek Nah karena stem step yang dipakenya ini mirip banget sama MX stem step pada umumnya ya Jadi keycaps normal juga sebenernya bisa masuk ke key atau tombol yang menggunakan step Tapi mungkin kasusnya sama kayak switch tadi ya Gak bener-bener flush tapi ya bisa masuk gitu Soalnya pake stemnya itu yang bentuknya plus Tapi balik lagi tadi juga ya masa mau diganti pake keycaps normal Nanti gak jadi low profile lagi jadi high profile Ya kita tapping test dulu yuk Terima kasih telah menonton! Oke so untuk typing feel ya gak bisa expect macem-macem lah ya Karena dia mounting style-nya masih pake tremont standar Terus dia menggunakan steel plate Strukturnya itu sebenernya normal aja Standar aja gak ada yang aneh-aneh gitu Jadi ya typing feel-nya gak ada bedanya dengan tremont pada umumnya Terus untuk suaranya meskipun dia ini bodinya cukup tipis ya Karena dia low profile Tapi gue rasa masih tetep ada ruang kosong di bagian bottom case-nya Makanya dia masih kedengeran ada suara gema atau hollow Meskipun gak parah-parah banget kayak keyboard normal yang case-nya bener-bener kopong Paling yang menurut gue ngeselin banget dari typing experience-nya nih keyboard adalah soal step-nya yang retel parah Ini parah sih dipencet dimana aja tuh ya Catch-track, catch-track dan juga ticking dimana-mana Sebenernya ini retelnya tuh tipikal retelnya keyboard gaming yang step-nya tidak pre-loop ya Maksud gue standar sebenernya retel kayak gini Kayak keyboard gaming gitu loh Cuman mungkin karena gue keseringan review keyboard yang step-nya itu pre-loop Jadi ngerasa disini step-nya itu bener-bener super retel banget Oh iya ada yang kelupaan gue bahas ya Itu PCB-nya si Mecha RGB LP ini Hotswap Otemu 3 pin Yang cuma support sama yang switch-nya itu support SMD Soalnya yang LED-nya itu pake LED yang nonjol Dan pin-nya juga gak bisa pake pin yang tebel-tebel Ya sebenernya Hotswap PCB di low profile mechanical keyboard ini Fungsinya bukan kebuat digonta-ganti switch Ini lebih kebuat maintenance Soalnya kalau buat digonta-ganti switch Cuy kan switch low profile itu di pasaran ya variannya cukup dikit ya Cukup terbatas Belum lagi ngomongin tentang kompatibilitasnya tadi yang dia gak support 5 pin Terus dia LED-nya juga nonjol Jadi harus yang SMD support dan lain-lainnya Terus paling fitur lainnya disini dia ada RGB ya RGB beneran RGB Shortcut buat gonta-ganti RGB-nya juga ada semua nih Di keyboard-nya ya Dia ditulis di sub-laggen-nya Jadi gak perlu liat manual book juga sebenernya Harusnya udah paham ngeliat icon-icon-nya doang Terus disini shortcut-nya bukan cuma buat RGB Ada juga buat function row Terus ada juga buat multimedia key Shortcut aplikasi Dan shortcut modifier lainnya Sisanya standar kayak polling rate 1000Hz Terus udah in-key rollover juga Tapi sayangnya untuk konektivitasnya keyboard ini cuma bisa kabel doang Alias wired only Yang pake USB Type-C yang disimpen di bagian tengah Dan sayangnya lagi ini housing USB Type-C-nya itu cukup kecil Jadi kalo mau pake kabel yang lain Itu harus perhatiin housingnya Kalo housingnya agak gede dia gak bakalan masuk Meskipun ya kabel bawahnya udah cukup oke Karena dia udah braided Cuman kan kali-kali mau ganti kabel Jadi ya harus lebih diperhatiin aja Housingnya kecil apa gede Mechanical keyboard low profile itu Selling point utamanya adalah Karena dia tuh compact, slim, kecil, minimalis Jadi enak buat dibawa kemana-mana Tapi karena dia gak bisa wireless sama sekali Jadi otomatis keyboardnya gampang Lo bawa kemana-mana Tapi tetep harus bawa kabel juga kemana-mana Nah walaupun ya sebenernya Kalo kita ngeliat dari harganya Masuk akal sih Dia kan dijual di harga Rp 399.000 Yang itu termasuk cukup murah ya Cukup budget untuk sebuah keyboard low profile Soalnya biasanya low profile mecha itu Harganya agak-agak mahal ya Apalagi yang bisa wireless Biasanya di atas Rp 500.000 sih Tapi ini di bawah Rp 500 Agak jauh di bawah Rp 500.000 Jadi sebenernya kalo ngeliat dari harganya wajar Dan kalo kita ngeliat di bagian bottom case-nya Itu dia sebenernya ada semacam moldingan Untuk dongle 2.4 GHz Dan juga switch on off nih harusnya Jadi mungkin dengan case yang sama Itu bisa dibuat Atau ada versi yang bisa wireless-nya ya Cuma Digital Alliance memilih Untuk bikin yang versi wear it only Mungkin biar harganya jadinya lebih murah aja Dan juga gue gak tau deh Kedepannya nanti bakalan ada gak versi Yang bisa wireless-nya dari si Mecha RGB LP ini Jadi ya paling itu aja yang bisa gue bahas Seputar Digital Alliance DA Mecha RGB LP ini Harganya udah gue sebut tadi di awal ya Varian warna case-nya Dan varian switch-nya juga udah gue sebut di awal Linknya jangan lupa ada di deskripsi di bawah ya Paling segitu aja Dan overall keyboard ini menurut gue Selling point terbesarnya Sebagai mechanical keyboard low profile Adalah dari bentuknya sih menurut gue Karena ini bentuknya cakep banget Cakep gara-gara dia ada bezel-nya ini nih Yang bisa dilepas-pasang Walaupun magnetnya kurang kuat Tapi ini bikin dia jadi keliatan cakep banget Soalnya biasanya mechanical keyboard low profile itu membosankan Biasanya dia tuh floating kiss Tapi disini dikasih frame Yang bikin dia jadi keliatan Lebih padat Lebih berisi Tapi juga gak bikin dia jadi super tebel banget Selain itu dari segi fitur juga kan Tadi udah cukup lengkap ya Kecuali soal konektivitas wireless-nya aja Tapi ya fitur lainnya udah lengkap Kayak polling rate tadi Yankee rollover RGB Terus ada apa lagi ya Windows lock juga ada disini Dan juga bahkan PCB-nya udah dikasih yang hot swap Ya jadi segitu aja videonya Thank you udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya